Tips sederhana menggunakan daging tada ayam Tambahkan susu sampai terendam Selanjutnya bisa dimarinasi sesuai serera Saya tambahkan sedikit darah Marita Jalur Dijamkan di kulkas selama semalaman Untuk esoknya bisa diolah kembali Dan setelah masakan tahu Bagaimana lembutnya daging tada ayam ini Setelah direndam dengan susu Oke setelah masak Ini adalah tips sederhana Cara menggunakan daging tada ayam yang alot Tips sederhana untuk menghilangkan amis Pada hati dalam telah Air mendidih Tambahkan garam Masukkan hati ampelanya Setelah airnya mulai mendidih kembali Kita angkat Dengan demikian Hati ampelanya sudah siap untuk digunakan Untuk masakan apapun yang bermata inginkan Selamat mencoba Semoga menyukainya